Timnas Maroko mengukir sejarah di Piala Dunia 2022 Qatar. Timnas Maroko menjadi negara dari benua Afrika yang melaju ke semifinal Piala Dunia. Tak hanya Timnas Maroko, sang keeper Yassin Bono atau dikenal dengan Bono juga mencetak sejarah di Piala Dunia 2022 ini. Pertandingan perempat final Piala Dunia 2022, Maroko vs Portugal, selesai dengan mengejutkan. Bermain di Stadion Altumama, Sabtu 10 Desember 2022 Timnas Portugal dibuat menyerah 0-1 oleh Timnas Maroko. Gol tunggal Maroko dibukukan oleh Yusef N. Nishli pada menit ke-42. Proses gol Maroko diawali oleh umpan silang Yahya Atiat Auloh dari sisi kiri pertahanan Portugal menuju kotak penalti. Keeper Portugal, Diogo Costa, meninggalkan gawangnya untuk berusaha memotong bola operan Yahya. Namun, striker Maroko, Yusef N. Nishli, memenangi bila udara dan berhasil menyundul bola ke gawang Portugal yang sudah kosong. Maroko pun menjadi tim pertama asal Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia. Kendati tidak terlibat dalam penyerangan Maroko, keeper Yassin Bounau patut mendapat apresiasi khusus. Di kutip bolasport.com dari Sofascore, Yassin Bounau atau yang akrab di Sapa Bounau, mampu melakukan tiga penyelamatan penting saat melawan Portugal. Bounau melanjutkan kiprah gemilangnya ketika menghadapi Timnas Spanyol dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Stadion Education City, selasa tanggal 6 Desember 2022. Saat itu, Maroko dan Spanyol bermain imbang 0-0 hingga menit ke-120 sehingga duel harus diselesaikan dengan adu penalti. Maroko sukses memenangi adu penalti kontra Spanyol dengan skor 3-0. Bono menjadi bintang lapangan Maroko karena sanggup mementahkan dua penalti Spanyol yang dieksekusi oleh Carlos Soler dan Sergio Busquets. Setelah mengubur impian Portugal melangkah ke semifinal Piala Dunia 2022, Bono kembali menggoreskan punta emas. Dalam penampilannya ke-50 untuk Timnas Maroko, Yassin Bounau mengukir sejarah sebagai keeper Afrika pertama yang bisa menorehkan tiga clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022, Bono telah membantu Maroko tidak kebobolan ketika meladeni Timnas Kroasia, Timnas Spanyol, dan Timnas Portugal. Menariknya, dalam sebuah momen di Partai Maroko PS Portugal, Cristiano Ronaldo tertangkap kamera seperti menyembah Bono. Cristiano Ronaldo, yang menjadi kapten Portugal, sempat satu kali menguji ketangguhan Bono. Namun, sepakan datar kaki kanan Ronaldo dari dalam kotak penalti masih bisa ditepis oleh Bono.